Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Danau Galilea memang terkenal bisa tiba-tiba menyeramkan. Sampai sekarang, Bisa saja tiba-tiba muncul angin ribut Yang membuat danau itu bergelora ganas, Walau hari terang-benderang, Tanpa kabut. Angin dari dataran tinggi sekitarnya terjebak dalam lorong-lorong karang yang sempit. Lalu tiba-tiba lepas bebas masuk ke danau yang biasanya tenang. Lalu sekonyong-konyong muncul taufan yang dasyat dan berbahaya bagi perahu-perahu kecil. Taufan macam inilah yang dialami para murid di tengah danau Seperti dilukiskan dalam Injil hari ini. Ombang yang tinggi menghempaskan airnya masuk perahu Sehingga terancam akan kearam. Para murid menjadi panik dan lalu membangunkan Yesus. Yang anehnya masih bisa tidur tenang di buritan di sebuah tilam. Tertulis dalam Injil Markus. Dia pun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan mereka selamat dari bahaya. Saudara-saudari, Penginjil Markus memasukkan kisah ini dalam Injilnya Sebagai salah satu mu'jijat Di antara sekian banyak mu'jijat yang dilakukan Yesus Yang membuktikan dia itu adalah putra Allah Namun, Markus menceritakan ini bukanlah sekedar suatu kisah mu'jijat saja Dia menuliskan itu untuk menyampaikan kabar gembira, kabar Injil Semua orang yang bertemu dengan Yesus dan menerima ajarannya Diundang oleh Yesus sendiri Untuk meninggalkan semua kebiasaan lama yang tidak pantas Yesus berkata kepada para muridnya Mari kita bertolak keseberang Untuk sampai keseberang itu Orang harus rela naik perahu bersama Yesus dan para murid lainnya Perahu itu melambangkan gereja Yakni, kumpulan umat beriman yang didirikan Yesus Untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Yesus di dunia ini Kalau seorang diri, barangkali orang tidak berani untuk memulai suatu pola hidup baru Tetapi, bersama orang lain Di bawah pimpinan Yesus Manusia itu berani Dan dalam perjalanan ke arah hidup yang baru itu Kita manusia pasti mengalami kesulitan Namun Asal kita percaya kepada Yesus Dia akan menyelamatkan kita Dia selalu bersama para muridnya Dalam gereja Saudara-saudari Kalau kita sadar dan percaya akan kehadiran Tuhan bersama kita Tak ada taufan hidup yang dapat meniadakan ketenteraman kita Kehadiran Tuhan menenteramkan hati Tuhan menguasai Tuhan menguasai air, darat, langit Tuhan menguasai segala tenaga alam Tuhan menguasai segala penghuni alam Tak ada apapun yang terjadi di alam ini Tanpa sepengetahuan dan izin Tuhan Tuhan yang maha kuasa ini Mencintai anak-anaknya Menjaga dan melindungi mereka Kalau ini kita sadari dan yakini Tak ada alasan apapun untuk takut bermuram, bingung, dan cemas Yesus katakan Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Ya saudara-saudari Kita bisa saja bersedih dan berduka Karena kehilangan orang yang sangat kita cintai Atau kehilangan harga diri Kehormatan, pengaruh, jabatan Kehilangan kesehatan atau harta benda Namun Kita tidak terus bersedih dan berduka Sampai menggerogoti hidup kita Kita tidak ngambek di hadapan Tuhan dan sesama Jika kita percaya Bahwa orang yang kita cintai itu Sudah mendahului kita berbahagia bersama Bapak di surga Dan sedang menunggu kita Bahwa harga diri dan kehormatan yang sejati Ialah penghargaan yang diberikan Allah Bukan yang diberikan dunia ini Bahwa harta yang tak ternilai yang tak sebanding dengan harta dunia ini Akan diberikan Bapak Yesus katakan Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita bisa saja saudara-saudari Bimbang, tegang, dan bingung Menghadapi persoalan hidup kita Bingung menghadapi masalah keluarga yang tidak terselesaikan Tegang karena perkara dengan tetangga Menderita karena konflik batin yang menggoda Bimbang karena saya akan berada di persimbangan jalan Tidak tahu membuat apa-apa Tentu Bukan dimaksudkan Tuhan Bahwa Tuhan akan mengambil alih Segala persoalan hidup kita Namun Bila kita cukup jujur dan rendah hati Mengikuti bimbingan Tuhan Kita tidak akan dibiarkannya berada dalam taufan kebimbangan Ketegangan Dan kebingungan Yesus berkata Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudariku Renungkelah keyakinan Daud akan kehadiran dan kebaikan Tuhan Dalam masmur-masmur Doa dan seruan Daud dalam masmur-masmur itu Mengungkapkan keteguhan hatinya pada kebaikan dan penyelenggeraan Tuhan Dalam masmur 23 Daud berkata Tuhan adalah gembal aku Takkan kekurangan aku Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau beserta aku Lalu kemudian dalam masmur 27 Daud katakan Tuhan adalah terang dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Lalu dalam masmur 31 Daud berkata Padamu Tuhan aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkalah telingamu kepada aku Bersegeralah melepaskan aku Dan dalam masmur 34 Daud berkata Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Ya saudara-saudari Mari kita biasa akan menduakan masmur Khususnya Jika kita sedang susah Bingung Sesak Dan cemas Tuhan yang hadir Akan mendengar Dan memberi ketenteraman hati Saudara-saudariku yang terkasih Sebenarnya para murid tahu Bahwa Yesus Ada bersama mereka dalam perahu itu Walaupun dia sedang tidur Namun Selama belum ada bahaya Mereka tidak teringat akan kehadirannya Baru ketika hidup mereka terancam oleh taufan Mereka menyadari Kehadiran Yesus di tengah mereka Dan lalu Berteriak kepadanya Minta tolong Mari saudara-saudari Kita selalu menyadari Kehadiran Tuhan Yang maha kuasa dan maha baik Dalam suka dan duka Dalam ketenangan dan bahaya Percayakan Dia akan membuat hati kita Tenteram dalam keadaan apapun Mari kita ingat Selalu perkataan Yesus Yang menantang ini Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun Terima kasih telah menonton Terima kasih.